What's up gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-review kerak dari Oli samping Mavic Oil Mavic 2T Low Smoke Oke Dan hari ini kurang lebih tepat 2 minggu Pemakaian gue bersama Oli ini Dan sisanya segitu Dan akan gue mulai dari Businya temen temen ya Pemakaian 2 minggu nih Untuk businya Ini warnanya putih Karena gue belakangan ini Gue hanya pake setelan standar Saja temen temen Ini di bagian dalamnya putih Dan kepalanya putih Dan untuk pinggirannya ini dia berpasir Berpasir banget temen temen Berpasir Itu dia berpasir banget Tapi dia Berkerak juga Berkerak dan berpasir temen temen ya Kalau dibilang kotor gak Ini menurut gue pinggirnya termasuk kotor Tapi untuk tengahnya Dia putih temen temen Kayak gitu Putih ya Untuk performanya sih Nanti akan gue bikin di video terpisah Temen temen Cuma bagi yang tau ya Atau yang suka Nyiriin performa motor dari busi Nah ini bisa kalian Ciriin sendiri temen temen Ini warnanya putih Putih Enggak Putih banget ya Putih Putih tepung temen temen Kayak gitu Dan untuk head pistonnya gue skip Karena ya gitu gitu doang Dan akan kita langsung ke headnya Temen temen Head block Dan untuk head blocknya Kayak gini temen temen Ini Ini Dua minggunya gue temen temen ya Itu Satu minggu pertama Itu gue pake setelan basah Dan di satu minggu selanjutnya Itu gue pake setelan standar Bener bener setelan standar Dan hasilnya kayak gini temen temen Ini gosong Ini kalo bisa gue bilang Mirip kayak apa ya Mirip kayak Orange racing Mirip kayak Apa lagi Buat yang inget Tolong komen di bawah ya Karena gue agak lupa Saking banyak yang udah gue review Cuma ini agak gosong Dia Berkerak temen temen Berkerak Tapi tipis banget Ini ada kayak geranjalan Keraknya gitu Cuma tipis Dan dia Berpasir temen temen ya Pasirnya dikit Dan masih berminyak Kayak gitu temen temen Ini Satu minggu terakhir Gue pake setelan Standar aja Temen temen Dan keraknya seperti ini Gosong Gitu ya temen temen ya Dan keraknya gampang hilang Ini gampang banget hilang Dan minyaknya pun Lengket banget temen temen Ini indikasi baik Untuk performanya temen temen Kayak gitu Ini keraknya gampang hilang Walaupun berkerak Tapi dia tipis Dan gampang hilang Kayak gitu temen temen Ini pemakaian 2 minggu Dengan seminggu Setelan basah Setelan basah itu Gue campurin di tanky Hanya 5 mili per liter Dan Setelan standar itu Gue hanya patokan di Pompa oli saja Temen temen gitu ya Oke Gimana pendapat kalian temen temen Tulis di kolom komentar Dan barangkali ada yang udah pernah pake Tulis juga pengalaman kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya temen temen Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Temen temen ya Terima kasih